Pemirsa seluruh pedagang daging sapi di pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan aksi mengukur perjualan Rabu Pagi. Mereka menolak penerapan PPN 10% terhadap daging sapi impor. Suasana di Blok D, pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, tempat kios-kios penjual daging sapi, Rabu Pagi terlihat sepi. Tidak ada satupun penjual daging yang melakukan transaksi. Sejumlah pedagang daging sapi hanya berkerumun dan memilih tidak membuka kios dagangannya, bahkan sebagian memasang poster yang berisi protes adanya penerapan PPN 10% terhadap setiap ekor sapi yang dipotong untuk dijual. Kebijakan PPN 10% sangat memberatkan pedagang, apalagi kondisi harga daging sapi saat ini sedang tinggi. Kita protes keberatan dengan penerapan pajak, masalah masyarakat juga harus bayar PPN. Sedangkan saya yang dipertanyakan itu, solusi pemerintah kalau seandainya tidak ada sapi impor, ada nggak sapi lokal. Karena yang disebutkan dalam peraturan pemerintah itu hanya sapi impor. Sedangkan kebutuhan persentase itu 70% sapi impor. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan untuk menerapkan PPN terhadap daging sapi impor, karena sangat memberatkan masyarakat. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, MNC Media, melaporkan.